Halo guys, balik lagi di Masa Nesho Channel Setuju nggak kalau kehidupan di masa sekarang itu lebih praktis dibandingkan kehidupan di masa lalu? Itu disebabkan karena di masa lalu belum ada teknologi dan benda-benda canggih yang membantu kegiatan manusia sehari-hari Seperti halnya smartphone Dulu kalau kita mau PDKT sama cewek, kita harus kirim-kiriman surat dulu Kalau sekarang mah praktis Tinggal cari Facebooknya atau Instagramnya Kenalan Dan bisa langsung ditembak saat itu juga Ya syukur-syukur kalau diterima Tapi pernahkah kalian berpikir bagaimana sih bentuk awal dari benda-benda elektronik yang ada saat ini? Di video kali ini Mas Nesho telah merangkum 5 benda elektronik serba pertama di dunia Tapi sebelum kita melangkah ke nomor 1 Mas Nesho ingetin nih buat kalian Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya sekalian Agar Mas Nesho bisa terus menyajikan video yang menghibur dan bermanfaat Oke 1. Handphone pertama Handphone menjadi salah satu kebutuhan penting saat ini Mulai dari anak-anak sampai yang tua semua pada pegang handphone Baik yang hanya untuk berkomunikasi sampai yang untuk gaya-gayaan di sosial media Tapi tahukah kalian bentuk ponsel pertama yang diciptakan di dunia Namanya adalah Motorola Dynatec 8000X Ponsel ini diciptakan oleh Martin Carper seorang insinyur-senior di Motorola pada tahun 1983 Fitur yang diberikan nenek mayang ponsel ini memang tidak begitu istimewa kalau dibandingkan dengan ponsel saat ini Hanya bisa menyimpan 30 kontak saja Dan waktu telepon hanya 30 menit Meskipun begitu butuh waktu lebih dari 10 jam untuk mengecasin pon ini sampai penuh Kalau harganya sih ya lumayan mahal pada saat itu Ponsel ini dibanderol 4000 dolar Amerika Atau setara dengan 50 juta rupiah Wow Ponsel ini juga memiliki keistimewaan lain Yaitu beratnya Beratnya lebih dari 1 kg Jadi selain bisa dimanfaatkan sebagai ponsel Juga bisa dimanfaatkan sebagai barbel 2. Kamera Pertama Kamera juga merupakan salah satu barang elektronik yang paling populer Dan paling banyak digunakan saat ini Selain kamera profesional Kamera juga disematkan dan menjadi fitur andalan dari sebuah smartphone Saat ini jumlah kamera pada smartphone semakin bertambah Bahkan ada yang sampai 5 kamera Mungkin 10 tahun ke depan akan ada 50 buah kamera di bodi belakang handphone kalian Dan kamera obskura Kamera yang diciptakan oleh Johan Zan merupakan nenek moyang dari kamera saat ini Alias kamera pertama di dunia Yang diciptakan pada tahun 1685 Kamera ini berbentuk kotak Dengan ruang gelap atau kedap cahaya di dalamnya Yang bisa memantulkan cahaya dari dua lensa konveks Dan bisa menempatkan gambar di film Atau kertas di titik fokus pada lensa kamera Ada juga yang berpendapat kamera pertama ditemukan oleh ilmuwan muslim yang bernama Ibn Al-Hitam Antara tahun 1965 sampai 1039 Masehi 3. Komputer Pertama Komputer pertama kali diciptakan pada tahun 1943 oleh John McClay dan Presbert Eckert dari Universitas Pennsylvania Komputer ini bernama ENIAC Kependekan dari Electronic Numeric Integrator and Computer Tidak seperti komputer zaman sekarang yang bisa dipakai buat dengerin musik Main game Nonton video Kimochi Nonton film Komputer ENIAC dulu hanya digunakan sebagai alat hitung saja Jadi sebenarnya ENIAC ini komputer atau kalkulator ya Jadi bingung Komputer ini memakan budget pembuatan yang lumayan tidak sedikit Sekitar 487 ribu USD Atau setara dengan miliaran rupiah 4. Hardisk Pertama Hardisk merupakan media penyimpanan pada komputer Berbeda dengan hardisk saat ini yang memiliki kapasitas penyimpanan beratus-ratus giga Bahkan tera Hardisk pertama yang diciptakan oleh IBM Pada tahun 1965 yang bernama IBM 350 ini Hanya berkapasitas 5 MB saja Meskipun kapasitas penyimpanannya kecil Tapi ukuran hardisk ini sama sekali tidak kecil Memiliki tinggi hampir 2 meter dan berat yang mencapai 1 ton Tentu sangat tidak cocok untuk dibawa pepergian Hebatnya lagi pada saat itu tidak semua orang bisa memilikinya Karena harganya yang lumayan fantastis Sekitar 34 ribu USD Atau setara dengan 450 juta rupiah Wow 5. Laptop pertama Masih salah satu produk dari IBM Kependekan dari International Business Machine IBM Portable PC 5100 Merupakan komputer jinjing pertama yang dijual secara massal pada tahun 1975 Sebenarnya kurang tepat kalau disebut komputer jinjing Karena tidak bisa kalau cuma di jinjing Harus benar-benar diangkat Karena beratnya saja mencapai 24 kg Jadi sudah bisa dibastikan yang menggunakan laptop ini dijamin auto berotak Meskipun memiliki berat yang lumayan Laptop ini memiliki spesifikasi yang sangat tidak lumayan sama sekali Kalau dibandingkan dengan laptop zaman now Kecepatan CPU-nya saja hanya 1,9 MHz RAM-nya cuma 16 KB Dan internal storage-nya hanya 200 KB Cuma bisa buat nyimpan satu buah foto alai kalian Meskipun begitu harga dari laptop ini seharga mobil pada saat itu Sekitar 200 juta rupiah Nah itu dia guys 5 benda elektronik serba pertama di dunia Memang segala sesuatu yang pertama itu sulit dilupakan Begitu juga dengan pacar pertama Tapi ya buat apa juga diingat-ingat Sudah ada orang lain di sampingnya Dan sebelum Mas Neso mengakhiri video ini Mas Neso ingetin lagi nih buat kalian Terus support channel ini dengan klik subscribe Like and Share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih